Intro Saya seorang desainer dan pendidik Saya orang yang multitasking Dan saya mendorong siswa saya Untuk terbang melalui proses desain multitasking Yang sangat kreatif Tapi seberapa efisien sebenarnya multitasking ini Mari kita pertimbangkan untuk sementara opsi monotasking Beberapa contoh Lihat itu Ini hasil aktivitas multitasking saya Jadi mencoba memasak, menjawab telepon, menulis SMS Dan mungkin mengunggah beberapa gambar tentang barbecue yang luar biasa ini Jadi seseorang bercerita tentang supertasker Jadi ini 2% orang yang mampu mengandalkan lingkungan multitasking Tapi bagaimana dengan diri kita sendiri? Dan bagaimana dengan realita kita? Kapan buku tebal terakhir Anda Benar-benar menikmati hanya suara teman Anda Jadi ini adalah proyek yang sedang saya kerjakan Dan ini adalah serangkaian sampul depan Untuk meneruskan versi super Untuk meneruskan kualitas ponsel super kami Menjadi inti dari fungsinya Contoh lain Apakah Anda pernah ke Venisia? Betapa indahnya kehilangan diri kita sendiri di jalan-jalan kecil di pulau ini Tetapi realitas multitasking kami sangat berbeda Dan penuh dengan banyak informasi Jadi bagaimana dengan sesuatu seperti itu? Untuk menemukan kembali rasa petualan kita Saya tahu bahwa semakin mungkin terdengar sangat aneh Untuk berbicara tentang mono Ketika jumlah kemungkinannya sangat besar Tapi saya mendorong Anda untuk mempertimbangkan opsi Untuk fokus pada tugas saja Atau mungkin mematikan indah digital Anda sepenuhnya Jadi saat ini Semua orang bisa menghasilkan produk mononinya Mengapa tidak? Jadi temukan tempat monotask Anda Dalam dunia multitasking Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih